Hai Hai kembali bersama aku masih cantik jadi ini video yang sesuai yang kalian mau udah minta dari lama room tour jadi kita bakal ngasih lihat kamar kita yang sederhana ini enggak terlalu banyak pernah pernikian banyak sih tapi maksudnya sederhana aja apa adanya dan segala macemnya pokoknya lihat aja deh dalam gimana ayo masuk nah sekarang kita ke belakang pintu yang sini nah ini adalah tempat naruh-naruh celana-celana ini gantungan 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 istri gantungan saya yang bisa dipakai lagi lah kayak baru sekali pakai gitu terus disini ya ada ya dari sini memang khusus buat menyimpan baju-baju motor awalnya sih di daerah situ cuman kita sekarang ke sini nanti kita jelasin kenapa pindah ke sini ya itu ada kolor aku juga tadi di sebelumnya kembali terus ini ini sama kamu dong ini berantakan pun iya ini ini lemari aku teman-temannya satu teman-teman dicelusin dulu ini lemari dibikin karena abil maruk lemari diambil semua ya terpaksa bikin lemari kecil ini buat aku ini terus buat aku kita lihat berantakan teman-teman yang dicontohin nih berantakan surprise nah jadi ini tuh kaos-kaos aku ini kaos ini masih kosong nih ini tempat-tempat sweater hoodie gitu-gitu sama tempat ini trimmer aku terus disini wajah muslim itu tank top kemeja terencana bawah terus kalau bawah sini ini kolor terus mau information jadi aku bukan nanti kalian pasti komen kok nggak diberesin sama abil sih ini ya buat kalian yang nanti bakal nanya ini udah diberesin hampir-hampir setiap ada cucian baru aku pasti kalau mau masukin kesini tuh diberesin dulu tapi kadang aku tuh capek karena setiap hari udah diberesin masih berantakan tetep aja berantakan nih liat sih karena aku narik-nariknya ngasal gitu tarik aja tarik-tarik pokoknya btw disini tuh apa di bagian sini itu spotnya aku belakang kamera sana itu spotnya cilat sebelah tonono baru spotnya emaknya nah sekarang kita ke spot yang ini nih nah disini tuh ada gantungan ini gantungan buat abil ya ini tas-tasnya abil yang apa yang gampang dipakai layangnya sebenernya bukan yang gampang dipakai jadi jadi yang bisa dipakai tuh sekarang cuma ini doang sih sebenernya kalau saya pengen belanja terus lu makan sisanya ini karena memang tempat tas aku disana udah nggak cukup jadi ditaruh disini dan sebenernya kebanyakan yang udah nggak pakai jadi emang aku mau pilih buat kasih orang tapi mencinta aja terus disini juga ada topi-topi aku ada topi cilan tapi kebanyakan topi aku karena aku ini koreksi topi teman-teman ya lanjut ke sebelah sini teman-teman ini apa sih namanya lemari lemari ya lemari kaca lemari kaca ya lemari kaca ini tadi buat panjang mainan teman-teman cuman kalau nggak akan beli mainan ya jadi disitu main gini-gini box-box ini box-box visi aku yang baru terus ini tempat kamera-kamera ada laturan juga di bawahnya tempat mic dan lain-lain bawahnya tempat buku-buku yang ada rapiin sama box-box gitu lah nah kalau bagian ini ini supportnya saya seral jadi mulai dari ya pokoknya meja kerja dia lah semua disini makanya kadang kalau misalnya aku ngebereng sih kadang disini aku pindah kesitu dia suka ribet gitu suka dibalikin lagi padahal maksud aku tuh biar rapi tapi dia balikin lagi biar berantakan ya karena aku orang tipiker suka berantakan teman-temannya jadi kalau rapi tuh nggak asik gitu jadi di meja ini ya ada ini CPU baru tapi belum dipake aku masih pake CPU yang lama disini terus ini layarnya layarnya lumayan gede terus ini ada laptop laptop ini buat aku ngedit sambil main game kalau komputer cuma buat aku browsing-browsing segala macem terus ini ada laci-laci laci pertama ini berantakan laci yang kedua disini tempat cemilan ya ya udah gitu aja sih terus kita lanjut ke support berikutnya oke lanjut ke support yang disini ini disini ada apa ya ini sarung terus disini ada ini harusnya di WC teman-teman ya cuman karena aku wakunya cermin yang pernah naruh skin care itu aku nge-nge-nge pengen-pengennya udah udah nge-nge balik ya disini udah nge-nge nah disini ada kebun-bun-bun di teman-teman disini ada trimmer ini trimmer nih ini trimmer buat jenggot buat kumis kalau yang ini trimmer bulu ibu nge 25 beda ya tuh selainnya parfum lagi ya terus dibawahnya ini ada skincare lakum dari yang buat muka lotion moisturizer rambut bedoran ini bedoran udah buat skincare laki-laki ala-ala skincare laki-laki ala-ala terus disini ya juga ada apa bunga-bungaan bunting candle nah disini ini tempat jam aku sama pernak-pernik ya sih pernak-pernik ya nah seperti pengalaman pengalaman jadi kita berguna pengalaman jadi kita bertiga kita berdua emang sering sakit jadi kalau aku biasanya di bagian perus jadi kalau misalnya aku lagi sakit malah sering tep ke bawah ngambil obat-obatan jadi kita emang sengaja buat apa sih namanya ngebeli box P3K ini berantakan sih ya tapi btw obatnya gak semua ada disini karena gak cukup tapi pokoknya yang penting disini sebagian obat-obatan ada btw ini kipasangin kesayangan ini kipasanginnya spesial pake rima matiin nyalain nyalain di bawah ini sebenernya aku bingung sih mau naro ini untuk apa gitu dulu aku dulu aku suka liat si keranjang ini karena lucu aja tapi setelah dibeli aku bingung nih dipake buat apa tapi setelah Cilla gede kayaknya ini bermanfaat buat tempat makeup Cilla terus disini tempat main Cilla sebagian ya sebagian kecil sebagian besarnya ada di bawah terus ini koper-koperan Cilla ini yang biasa buat Cilla di bawah mandi ya gitu lah nah kalau yang ini yang menjuntai ke atas ini lemari Cilla lemari apa-apanya kalah gak ada apa-apanya tapi kan itu terlalu tinggi aku gak mau tunjukin yang di atas aku tunjukin yang di atas aku tunjukin yang di atas nah ini lemari baju Cilla jadi disini khusus untuk baju main yang kayak dress yang satu set kayak gitu ini semua digantung di atas ini terus ini ada klaus main ada celana lana panjang lana pendek disini ada baju bobo gitu lah pokoknya emang begitu ya lebih banyak baju anaknya daripada baju bapaknya tapi lebih banyak baju emaknya enggak juga iya disini ini klaus kaki disini bagian-bagian mengekerni kalau misalnya Cilla memandi kayak handuk atau segala macam nah di bagian bawah ini khusus untuk menyimpen tempat Cilla gitu nah Merda mari kita ke sini ke kasur kasur anak gadisku kasur Cilla ya jadi kalau kalian sering nonton vlog kita ini sebenarnya tergolong kasur baru sebaru yang gede banget sebenarnya untuk ukuran Cilla ini agak gede cuman kalau misalnya untuk tidur di kasur yang lama di baby tripnya itu cilla agak kecilan sebenarnya bukan saja kecilan karena Cilla nya itu kalau tidur tuh lasak jadi bolak-balik kasian juga gitu kadang dia tidurnya horizontal kayak gitu kadang horizontal kenal ketika jadi kasian kalau kasurnya harus gini kan jadi yaudah kita kita tolong sama kanya buat itu dan kainnya bukan bikin ini kayaknya bikin dipannya doa dipannya kalau kasurnya beli kayaknya nggak bisa bikin kasur nah satu Cilla itu setiap turun ke bawah harus bawa boneka harus bawa boneka jadi salah satu diambil dia bawa ke bawah nah nanti dari bawah ke atas ada juga yang dibawa boneka makanya selalu banyak nih boneka sebagian nah kalau ini nggak banyak jadi sebenarnya disini tuh buat peralatan susu Cilla jadi susu biasanya terus disini ada air panas sama air yang biasanya buat nyapun susunya ngeplos 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 susu nah disini seharusnya vitamin ini aku simpennya disono ada di bagian tempat aku cuman karena Cilla suka main terus mengelola warna karena ini kan warnanya beda-beda nih jadi dia suka mengenal warna vitaminnya jadi dia suka main disini terus disini ada bekas apa sih lembrok Cilla cemilan sama basah udah sih gitu aja ya jadi sebenernya kalau kalian bingung kan loh ini kan meja TV kok ada jadi sebenernya kita bingung ini boleh taruh dimana karena tempatnya udah gak ada lagi gitu jadi yaudahlah ini yang agak-agak luas sedikit jadi kita taruh disini ini botol susu Cilla botol susu Cilla botol susu Cilla nih temen-temen susu Cilla terus disini juga ada TV yang jarang dinyalakan temen-temen ya ini sangat jarang kita nyalakan dinyalain juga kalau Cilla butuh misalkan suara-suara baru dinyalain karena kita jarang nonton TV terus ini ya ini gak usah dibuka lah ya gak terlalu penting juga disini juga ada obat-obatan ada ini obat-obatan kita juga disini ini agak berantakan sih terus disini nih jelasin nih spotnya kamu nah ini adalah spot aku jadi setiap hari aku biasanya disini aku kerja disini aku ngaji disini ya aku kadang kalau misalnya main HP juga disini jadi pokoknya disini aja ini ada apa sih namanya apa sih namanya tempatan 2-2 HP tuh ya buat wangian wangian apa sesajian sesajian lah kita lah pokoknya disini ya buat simpel-simpel lah ya gitu sebenernya gak terlalu gak terlalu rame sih ya gak gak serame di beja kerja saya rame terus ini ada berangkas kecil kita terus disini ada 100.000 subscribers silver play button kita terus ada pusat love buat ya buat ISDICA aja sih nah jadi temen-temen sebenarnya tempat ini ini tadinya gak kayak gini ini jalan lurus tadi disitu tuh jadi ini gini manjang gini manjang kesana cuma karena kasur cila tadi gede banget terpaksa kita ubah kayak gini tapi resikonya ketika kita merubah kayak gini resiko satu kita gak bisa ganti kasur yang lebih gede karena ukuran kasur kita 180-200 kita mengganti 200 kali 200 gak bisa karena gak cukup space-nya kalau kita ganti ini nutup jalannya yah inilah kasur lelang kadar kita ya kalau kalau bobo disini bikin cila disini terus ini kasurnya maksudnya gak kecil tapi gak juga gak gede-gede banget karena ini ukuran 180-200 yang paling gede kan 200 kali 200 kalau gak salah kita mau ganti cuma spesial udah gak cukup lanjut coba ikan lemari dulu jadi sebelum itu aku pengen gak jelasin dulu jadi sebenarnya dulu lemari kita berdua itu gabung ini lemari kita by the way dulunya diam-diam aja ini lemari abil tadi diam-diam jadi dulu lemari gede ini milik kita berdua ya kan sayang yuk tapi karena suatu kondisi ya selalu bilang gak cukup abil ya sebenarnya ya itulah ya semua wanita masih merasa tadi ya temen-temen ini tuh ini tuh space aku ini space aku ini 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 sama sini sama bawahnya punya abilnya sampe atas tuh punya abil boya ini aku ngeliatin bagian ini jadi di bagian ini emang aku khususin 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 untuk yang kayak blazer terus otter sama tunik yang gak terlalu panjang jadi aku susunnya yang memperwarna udah terus kalau di bagian sini nah juga di bagian ini apa yang misalnya misalnya bagian anak-anak terus dalam timbal itu 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 terus di bagian ini di bagian ini 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 terakhir ini 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 nah temen-temen disini tuh ada sejarahnya jadi dulunya ini gak ada temen-temen dulunya ini gak ada cuma ini ini ada pajangan pajangan yang kita tempel pakai double tip kalau dibuka catnya terangkat jadi kita putuskan gak dibuka kita taruh aja meja lagi apa namanya lemari lemari tas abil disini karena abil tasnya banyak jadi yaudah bikin lemari ini buat dia nyimpen-nyimpen tas-tasnya iya nah sekarang ini jelasin nama bu Abilet aku duduk aja nah sebenernya apa sih guna lemari tas ini menyempitkan bagian ruang aku sih cuman yaa memang berguna juga sih ini lemari gitu buat nyimpen-nyimpen tas-tas yang sempit tapi berguna yang agak lemarian juga sebenernya aku jarang pakai ini juga jadi kalau misalnya aku lagi aku tuh tipe orang ya kalau misalnya aku lagi suka sama satu pas ini sampai tiga bulan depan aku bakal pakai kesehatan nah yang terakhir ini adalah morning view aku aku memang suka banget ya selain suami morning viewnya ini morning view aku jadi setiap hari aku pasti duduk disini mau itu pakai make up atau cuman sekedar pakai skin pair doang ya beginilah ini ini kaca ini ini lipstick ini baru sebagian sebagian ada di dalam sini terus ada lotion aku ada segala pernak-pernik ibu-ibu ya gitu aja dan parfum-parfum dan parfum-parfum aku gak banyak waktu aku koleksi cuman aku orangnya setia ya jadi mungkin aku udah suka satu parfum aku bakal pakai ini ini agak berantakan dan kalau misalnya baju kamu gue bulu pakai aja ini dan terus ini buat tisu basah aku terus ini buat apa apa lepas kalau aku pengen gak bersihin terus di bagian sini ini koleksi kasih mata aku ini koleksi jam aku terus ini ada foto-foto jaman dulu yang tersisa jadi dulu rumah aku sempat kebakar dan aku cuman bisa dapet foto ini ini bagian apa namanya kuku ah kok kuku apa sih namanya kutek nah ini yang tadi aku bilang jadi segala kayak masker aku segala macem ini bedak ya itulah pernah konek ibu-ibu yang terakhir teman-teman ini WC nya kita ada waste tafel itu cermin sikat gigi segala macem ini sabun-sabunan ini sabun Nabil ini sabun aku udah udah sama shampoo sabun mencuci muka nah punya Abil ini ada lagi disini nih tuh banyak banget tuh ini punya Abil ya kan biar berwarna eh berwarna punya cila itu isi ulang bersama nah dibawah sini ada klosetnya situ ada showernya udah deh oke sekian vlog kali ini room tour kita yang sederhana ini by the way baju abil keren gak keren kan jelasin dong bajunya ya jadi ini baju gua bener takut kan karena produk terbaru ABL ini by the way aku suka banget jadi ini ada 3 warna aku ambil yang warna pink karena super kayaknya cantik banget gitu kan terus ada kantungnya juga terus ini busui friendly jadi buat yang busui bisa pakai ini terus ini juga bisa dipakai sama ibu hamil karena bisa dipakai sampai berat 90 dan ini limited edition seperti biasa ABL gak pernah produksi banyak jadi yang pakai cuma bisa sedikit orang begitu teman-teman ya udah sampai sini dulu videonya jangan lupa like, comment, subscribe channel ini kalau kalian pengen request video apa yang mau kita bikin tulis aja di kolom komen di bawah I'm done bye